Vaksinasi booster 2 di Kota Banjarmasin baru mencapai 17,5 persen. Hingga bulan Mei 2023, pihak Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin baru sudah menyediakan ketersediaan vaksin di beberapa puskesmas. Ketersediaan vaksin booster dari pemerintah pusat salah satu kendala dinkes untuk pelaksanaan vaksin booster kedua. Selain itu, tingkat kesadaran warga yang masih rendah untuk pelaksanaan booster juga menjadi penyebab masih rendahnya angka presentase. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin M. Ramadhan terus melakukan sosialisasi kepada warga agar melaksanakan booster kedua untuk menciptakan daya tahan tubuh pada warga. Vaksin tetap kita galakan, cuman memang distribusinya agak tersendat dari pusat. Jadi harapannya tetap kita sosialisasi vaksin booster 1 maupun booster 2, itu harapannya tetap kita laksanakan. Tapi ketersediaan vaksinnya memang agak ada sebagian yang distribusinya tidak maksimal, jadi mungkin agak terlambat. Mungkin keinginan masyarakat bisa tertunda. Tapi Animo tetap ada, dan masih ada sebagian yang memang di puskesmas masih ada. 17,5 persen, booster 2. Tapi kalau booster 1, 48 persen. Sementara capaian vaksin booster pertama baru mencapai 48 persen, vaksin 2 75 persen, dan vaksin 1 95 persen. Diprediksi lambannya capaian proses vaksin masih akan terjadi. Terlebih, WHO telah mengumumkan berakhirnya pandemi COVID-19. Zenfalev Indita TV Banjarmasin Terlebih, WHO telah teman-tahankan kan serangah pertumbuhan St dishonor yang paling meningkatkan, dan untuk curso tangan Anda. Terlebih, WHO telah menyiasat, dan jika Anda ketawa, dan jika Anda corridin berakhirnya pandemi COVID-19. Terima kasih.